Assalamualaikum Sobat Nufi, selamat datang di Nufi Talk Pada hari ini saya ingin berbagi informasi kesehatan yaitu tentang glukoma Yang meliputi pengertian, kemudian mekanisme terjadinya glukoma, diagnosis, angka kejadian glukoma, kemudian faktor risiko glukoma, gejala glukoma, pencegahan terjadinya glukoma, dan juga pengobatan dari glukoma Jadi jangan dilewatkan ya sampai akhir videonya karena tentunya akan sangat bermanfaat Oke kita langsung aja mulai videonya ya Glukoma merupakan penyebab kedua terbesar pada kasus kebutaan setelah katarak di dunia Lalu apa itu glukoma? Glukoma adalah penyakit yang ditandai dengan kerusakan sarah mata yang berhubungan dengan hilangnya lapang pandang di mana peningkatan tekanan bola mata sebagai faktor risiko Di dalam bola mata terdapat cairan aquas humor yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada organ dalam bola mata Cairan ini diproduksi dan dikeluarkan kembali dalam siklus yang seimbang sehingga tekanan pada bola mata tetap terjaga normal Namun pada penderita mata glukoma, siklus cairan ini tidak seimbang di mana cairan diproduksi tetapi terdapat masalah dalam saluran pengeluaran Hal ini menyebabkan tekanan pada bola mata meningkat sehingga terjadi penekanan pada papil saraf optik Jika hal ini terus menerus terjadi, kerusakan saraf mata tidak dapat dihindari Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mekanisme terjadinya glukoma Peningkatan tekanan pada bola mata umumnya berlangsung perlahan sehingga tidak menimbulkan gejala yang berarti Kerusakan pada saraf mata pusat baru akan terjadi dalam jangka waktu yang lama dan semakin lama akan semakin berat Kerusakan saraf ini menyebabkan penyempitan lapang pandang yang biasanya bermula dari sisi tepi Sehingga penderita tidak mengalami keluhan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Penyempitan ini terjadi secara bertahap hingga akhirnya penderita hanya melihat dari lubang kunci Pada tahap selanjutnya, glukoma dapat menyebabkan kebutaan Nah berikut adalah contoh ya gambaran pengelihatan penderita glukoma Yang di atas adalah pengelihatan mata sehat ya, jadi tidak ada sama sekali yang kabur Kemudian selanjutnya adalah pengelihatan penderita glukoma Jadi mulai di bagian tepinya adalah sudah mulai menghitam ya Kemudian yang terakhir adalah pengelihatan penderita glukoma tingkat lanjut Selanjutnya kita membahas terkait dengan diagnosis glukoma Jadi terdapat beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mendiagnosis seseorang tersebut mengalami glukoma atau bukan Hal ini disebabkan jika seseorang sudah dinyatakan menderita glukoma Maka ia akan menjalani terapi pengobatan seumur hidup Oleh karena itu, diagnosis awal ini harus tepat ya untuk menghindari pengobatan obat-obatan yang tidak perlu Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosa diantaranya adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu pemeriksaan tekanan bola mata dengan tes tonometri Kemudian yang kedua adalah evaluasi struktur mata Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk melihat ada tidaknya tanda-tanda glukoma dan untuk mengevaluasi progresivitas penyakit Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah pemeriksaan luas lapangan pandang dengan tes perimetri Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat luas penglihatan berupa pemetaan daerah yang bisa dilihat oleh pasien Selanjutnya yang keempat adalah pemeriksaan sudut bilik mata depan dengan tes gonioskopi Dan pemeriksaan yang kelima yaitu pemeriksaan ketebalan kornea mata dengan tes pagimetri Pagimetri bertujuan untuk mengukur ketebalan kornea yaitu jaringan bening yang berada paling depan dari bola mata Pemeriksaan ini penting dilakukan paling tidak satu kali karena ketebalan kornea dapat mempengaruhi perhitungan tekanan bola mata Lalu berapa banyak sih sebenarnya orang yang mengidap glukoma ini di seluruh dunia Jadi ternyata tidak sedikit ya guys yang menderita penyakit glukoma Pada tahun 2010 jumlah penderita glukoma mencapai 60,5 juta individu Kejadian glukoma secara global diperkirakan mencapai angka 76 juta di tahun 2020 dan 111,8 juta di tahun 2040 Jadi angka kejadian dari glukoma ini meningkat ya seiring meningkatnya kejadian diabetes Dan perlu diketahui juga guys ternyata Indonesia ini memiliki prevalensi kebutaan dan gangguan penglihatan terbesar kedua di dunia setelah Ethiopia Dikutip dari data Kemenkes RI tahun 2017 menyebutkan bahwa hasil survei Rapid Assessment of Affordable Blindness atau RAB 2014 sampai dengan 2016 melaporkan prevalensi kebutaan di 15 provisi di Indonesia adalah sebesar 3% Dan berikut adalah grafik dari jumlah kunjungan glukoma pada pasien rawat jalan di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2017 Yang menunjukkan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan ya antara tahun 2015 sampai 2017 Dan hal ini tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun selanjutnya juga akan meningkat jika kita tidak sadar ya atau aware terhadap pencegahan dari glukoma ini Lalu selanjutnya adalah gejala glukoma Apa aja sih gejala glukoma itu? Glukoma pada umumnya tidak memiliki gejala yang jelas Namun jika tidak segera ditangani, glukoma ini dapat mengakibatkan penurunan gangguan penglihatan yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali yang mengakibatkan kebutaan Yang selanjutnya adalah jenis-jenis glukoma Yang pertama yaitu glukoma kronis Glukoma kronis merupakan kelompok mata yang umumnya ditandai dengan kerusakan syarat optik dan kehilangan lapang pandang yang bersifat progresif Serta berhubungan dengan berbagai faktor risiko terutama tekanan intraokuler atau TIO yang tinggi Tanda dan gejala glukoma kronis atau menahun yaitu penurunan penglihatan Kemudian sering sakit kepala, tidak ada mual dan muntah, dan pegal-pegal di pola mata Pada glukoma kronis, kadang-kadang tidak terlihat tanda dan gejala yang khas Sehingga seringkali ditemukan setelah keadaan lanjut Glukoma akut merupakan glukoma yang diakibatkan peninggian tekanan intraokuler dalam pola mata yang mendadak Glukoma akut dapat bersifat primer atau sekunder Glukoma primer timbul dengan sendirinya pada orang yang mempunyai bakat bawaan glukoma Kemudian glukoma sekunder timbul sebagai penyulit penyakit mata lain atau sistemik Yaitu dapat ditemukan riwayat pemakaian obat steroid secara rutin atau riwayat trauma pada mata Katarak, miopi tinggi, diabetes, dan lain sebagainya Tanda dan gejala glukoma akut atau mendadak Yaitu Mata merah yang sakit meskipun tanpa kotoran Kurnea agak eruh Rasa sakit atau nyeri pada mata yang dapat menjalar ke kepala Mual dan muntah pada tekanan bola mata yang sangat tinggi Dan pengelihatan menurun mendadak biasanya satu mata Lalu selanjutnya adalah faktor resiko glukoma Jadi sebenarnya semua orang itu beresiko mengalami glukoma ya guys Namun terdapat beberapa orang yang lebih beresiko mengalami glukoma Di antaranya adalah sebagai berikut Faktor resiko yang pertama adalah faktor resiko yang tidak dapat dicegah Yaitu usia, kemudian riwayat keluarga, dan juga ras atau etnik Usia di atas 40 tahun, kemudian riwayat glukoma keluarga Yaitu memiliki resiko 6 kali lebih besar menderita glukoma Di mana resiko terbesar pada kakak beradik, kemudian hubungan orang tua dan anak-anak Dan juga ras Afrika dan Asia juga ternyata lebih beresiko mengalami glukoma Faktor resiko selanjutnya yaitu faktor resiko yang terkait dengan penyakit Di antaranya adalah diabetes, kemudian hipertensi, hipotensi, penyakit jantung atau kelainan kardiovaskuler Kemudian fasopasme atau penyempitan pembuluh darah Kemudian faktor selanjutnya yaitu seseorang yang mengalami rabu dekat atau rabu jauh dengan ukuran yang tinggi Kemudian faktor selanjutnya atau yang keempat adalah riwayat trauma atau cedera pada mata Kemudian faktor resiko yang kelima adalah penderita migrin Faktor resiko yang keenam adalah riwayat penggunaan steroid dalam waktu yang lama Lalu faktor resiko selanjutnya adalah obesitas Ternyata obesitas ini meningkatkan stres oksidatif yang akhirnya dapat beresiko dalam meningkatkan tekanan intraokuler Pembahasan selanjutnya yaitu poin yang penting ya adalah pencegahan glukoma Apa aja sih yang perlu dilakukan agar kita terhindar dari glukoma? Yang pertama yaitu deteksi dini glukoma merupakan cara yang paling tepat Apabila kita menyadari memiliki faktor resiko glukoma seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya Sehingga kita dapat melakukan pemeriksaan mata rutin tiap 1 tahun Screening rutin glukoma yang dilakukan di pusat pelayanan mata yaitu adalah TOP Yang pertama yaitu T tonometri atau tekanan bulan mata Kemudian O oftalmoskopi yaitu saraf mata Dan juga yang ketiga adalah P perimetri yaitu lapang pandang Jadi tidak ada cara untuk menyembuhkan glukoma Namun kerusakannya dapat kita cegah dan kita kontrol ya Nah berikut adalah ilustrasi ya Jadi yang pertama yaitu Pemeriksaan screening setiap 1 tahun pada kelompok dengan priwayat keluarga menderita glukoma Kemudian Pemeriksaan screening setiap 2 tahun pada kelompok usia di atas 40 tahun Lalu yang ketiga adalah Pemeriksaan screening setiap 2-4 tahun pada kelompok usia di bawah 40 tahun Begitu seseorang terdeteksi glukoma Maka pemeriksaan dan kontrol dilakukan seumur hidupnya Tujuan terapi glukoma adalah untuk mengontrol tekanan bulan mata Jadi menjaga tekanan bulan mata dalam kisaran normal atau sesuai dengan target tekanan Sangat penting ya dalam menjaga penglihatan Kemudian tips lainnya yang terkait dengan pencegahan glukoma adalah Penting bagi kita ya untuk menjaga kesehatan mata Agar kelainan refraksi tidak menjadi semakin parah Antara lain adalah tidak membaca dalam kondisi ruangan yang gelap atau minim cahaya Kemudian jarak membaca 30-40 cm Kemudian untuk menonton televisi diberikan jarak 7 kali lebar TV atau kurang lebih 2,5 meter Lalu selanjutnya adalah membatasi waktu paparan sinar layar Menjaga kesehatan tubuh yaitu meliputi kontrol berat badan Menjaga kadar gula darah dan tekanan darah Kemudian mengkonsumsi buah dan sayuran Tidak merokok, menghindari paparan debu Dan menggunakan pelindung mata saat berkendara dan bekerja di luar ruangan Jadi ingat aturan ya 20-20-20 Yaitu setiap membaca 20 menit Istirahatkan mata selama 20 detik Dan sepanjang jarak pandang 20 kaki atau 6 meter Kemudian tips selanjutnya yang membantu mencegah dari glukoma adalah Membatasi asupan kafein terutama yaitu kopi Jadi ternyata guys, minuman kopi ini dapat meningkatkan tekanan bola mata kita selama 2 jam Kafein dapat meningkatkan produksi cairan dalam mata Peningkatan jaga pendek ini tidak masalah bagi kebanyakan orang Tetapi jika ada riwayat keluarga yang mengalami glukoma lanjut Pertimbangkan untuk menurunkan asupan kafein Contohnya adalah jika kamu mengkonsumsi kopi tidak melebihi 2-3 cangkir setiap harinya Faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah konsumsi air Ternyata konsumsi air dalam jumlah yang banyak dan interval yang pendek Dapat meningkatkan tekanan bola mata kita secara sementara Jadi disarankan minum dengan volume lebih sering dan lebih kecil dalam jangka waktu yang lebih lama Jadi tidak dalam 1 waktu kita langsung minum 2 liter seperti itu Tetapi perlu kita bagi dalam waktu 24 jam Kemudian pencegahan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah konsumsi cukup buah-buahan dan sayuran Buah-buahan dan sayuran ini mengandung antioksidan Kemudian vitamin A dan vitamin C, karoten hidrat Yang dapat membantu menurunkan resiko glukoma Contohnya yaitu sayuran hijau, wortel, beri, buah jeruk, dan juga bersih Kemudian selanjutnya adalah konsumsi cukup asam lemak omega 3 Yang biasanya kita dapatkan dari ikan ya Kemudian pencegahan selanjutnya adalah mengkonsumsi teh Terutama adalah teh hijau ya Yang memiliki kandungan flavonoid dan polifenol Yang memberikan efek perlindungan dengan penurunan stres oksidatif Dan meningkatkan aliran darah Yang dapat menurunkan resiko glukoma dengan aliran darah kesaraf optik Kemudian pencegahan selanjutnya adalah Olahraga secara teratur Contohnya seperti jalan cepat atau jogging Yang dapat menurunkan tekanan intraokuler Yang bermanfaat bagi penderita glukoma Dan hindari posisi olahraga dengan kepala di bawah atau setinggi jantung Karena dapat meningkatkan tekanan intraokuler Kemudian tips pencegahan glukoma yang gak kalah penting adalah menerapkan gaya hidup sehat Di antaranya adalah menerapkan diet gisi seimbang dengan baik Kemudian istirahat yang cukup Dan juga pengelolaan stres dengan baik Pembahasan yang terakhir yaitu terkait pengobatan glukoma Sampai saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan glukoma secara total Terapi yang dilakukan hanya untuk mempertahankan fungsi penglihatan yang tersisa pada saat ini Cara yang dilakukan adalah dengan menurunkan tekanan pada bulan mata Yang merupakan faktor resiko utama Terapi yang dilakukan adalah dengan obat-obatan Tindakan laser dan juga tindakan bedah Obat-obatan yang diberikan berfungsi untuk menurunkan produksi cairan bulan mata Atau untuk memperlancar aliran keluar cairan Sehingga dapat menurunkan tekanan pada bulan mata Obat-obatan ini diberikan dalam jangka waktu yang lama Dan terus menerus sehingga perlu diperhatikan kepatuhan penderita dalam melaksanakan pengobatan Penderita akan dirujuk ke dokter spesialis mata Di pelayanan tingkat sekunder atau tersier Jika tekanan bulan mata tetap di atas 21 mmHg Tindakan laser dilakukan jika terapi obat tidak memberikan hasil Tindakan bedah dilakukan sebagai langkah terakhir Jika terapi obat dan tindakan laser masih belum menurunkan tekanan pada bulan mata Tindakan bedah juga dilakukan pada penderita glukoma tahap lanjut Dengan tekanan bulan mata yang sangat tinggi Dengan kerusakan secara pusat mata yang progresif Nah demikian itu tadi ya Sobat Sehat Konten terkait glukoma pada hari ini Yang dimulai dari pembahasan faktor risiko Pencegahan sampai dengan pengobatan dari glukoma Jadi semoga bermanfaat ya buat Sobat Sehat Jadi lebih baik kita untuk mencegah ya dibandingkan dengan kita mengobati Dan jangan lupa untuk share konten pada hari ini pada orang-orang di sekitar kita Agar kita bisa lebih bermanfaat juga Dan jika kamu suka videonya Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah Oke sampai berjumpa di konten selanjutnya Assalamualaikum